Ini tentang outline dan kemudian bagaimana membuat teks Membuat melebarkan teks dan segala macam dengan menggunakan sentence connectors Yang seperti sudah kita pelajari Nah menulisnya beda dengan jurnal Kalau jurnal kemudian kemarin kita bagaimana mengerti tentang jurnal Itu adalah reading skill Kemudian yang sebelumnya kita speaking skill Sudah bagaimana membaca in a meaningful unit Kemudian reading skill Sekarang writing skill Itu bagaimana kita menulis Nah menulisnya nanti tidak perlu banyak-banyak Tiga paragraf maksimal Tiga paragraf dan boleh tentang apa saja Nah sekarang kita mulai coba pelajari jurnal tentang outline Sudah Anda ambil di ini? Sudah dibaca belum tadi awalnya? Tentang outline? Oke It's about outline like this Ya Silahkan Anda baca dulu tentang outline about Thanksgiving Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adalah Terima kasih. 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 Bagaimana Ibu memindahkan ini ya? Oke, everybody has read about the recognizing main idea and topic sentence. Sudah terlihat? Okay, class, yes. First is about recognizing topics of paragraph. And then the second is about dividing information according to subtopics like this. Make a diagram. After that is recognizing appropriate main ideas for paragraph. Di sini adalah bagaimana kita tahu tentang topik dalam sebuah paragraph. Kemudian kita membuatnya menjadi, sebagai penulis kita merencanakan topik dan subtopiknya. Dan kemudian pada bagian ketiga kita membuat main idea. Main idea itu adalah ide-ide utama yang kemudian dipecah-pecah menjadi topik di setiap paragraf. Dan di setiap paragraf kemungkinan ada subtopik. Jadi yang pikiran utama adalah main idea. After that is a topic. Maybe in one text there is only one main idea, but more than one topic. And then more than one topic. For each topic in a paragraph, maybe there are more than one subtopics. Yes. Here is only a one paragraph. This is only one paragraph. All sentences in paragraph are about one thing. The topic of the paragraph. Recognizing topics of paragraphs. If there is a topic with S here of paragraphs. With S. Maksudnya, dari setiap paragraf itu pasti punya topik. Topiknya akan menjadi banyak untuk setiap paragraf. Kalau satu paragraf, itu pasti satu topik. Jadi, all the sentences in paragraph are about one thing. Semua kalimat di sini akan membicarakan sesuatu yang satu. The topic of the paragraph, yaitu topik dari paragraf itu. Topik, singular, of paragraph. Because the paragraph only one. Topik dari paragraf ini. Read this paragraph and find the topic. Okay. Layli, please read for us this paragraph. The people in the United States speak the same language as the people in Great Britain. However, American English is different from British English in many ways. First, the sounds of American English are different from the sounds of British English. For example, most Americans pronounce the R in the word car, but most British do not. Most Americans pronounce the word dictionary like this. Dictionary. Some spellings are also different. People in Britain write color and center, but people in the United States write color and center. Finally, some words are different. People in the United States use gasoline in their car, but people in Britain use petrol. Gasoline and petrol is the same thing, but the Americans and the British use different words for it. Okay, thank you. Good intonation and good stop in a meaningful unit. So you pass the skill of reading. Okay, jadi cara membaca Anda sudah tepat. Okay. Mudah-mudahan yang lain begitu juga. If you read in a meaningful unit, everybody can understand what you say. Because now we talk about American and British person use the same language as English, but there are many different from three kinds of the writer tells us. Okay. Ada tiga disini yang diterangkan oleh writers. What is the difference about the United States person and British person use English? Okay. Nazira, what is the topic of this paragraph after you read this? Yang D, the difference between America and British English. Okay. The different? The differences. The differences. The differences. How about the difference? Yes. The differences between American and British English. Okay. Not only the sound, not only the spelling, and not only the word. Because the sound in America pronounced car is clear with the R, car. But if in a British, like Mr. Bean say, this is my car. This is my car. Without R. This is a British. Without R. And for the dictionary about pronouns about dictionary. Dictionary is very clear for American, but dictionary dictionary is the British. And then for the different spelling, color with U and center. With color with U from the British. And center, the British spelling center. But the how to say is still center and color. But the spelling is different. In United States, it's color without U and center. Finally, it's about different words. About gasoline and petrol. Sama-sama bensin, kalo di Indonesia. But they use gasoline for the United States. From the people in the United States. And petrol. From the British person say petrol. Like we in Indonesia. A lot of suku bangsa. A lot of bahasa daerah. For we call papaya. There is a lot of name. For each suku bangsa. From the West Java. What we call papaya. Apa sih bahasa Sundanya papaya? Jawa Barat, apa bahasa pepaya di Jawa Tengah, Middle Java? Siapa yang dari Middle Java? What is a pepaya? Pepaya atau buah yang lain, ada yang tahu? Halo? Suara ibu terdengar? Terdengar, ibu. Apepaya in West Java? Gedang. Gedang. That's West Java, Gedang, or Middle Java? Middle Java. Middle Java, say pepaya is Gedang. Says pepaya is Gedang. From the West Java? Pepaya. Still pepaya? Tetap pepaya? Gedang juga sama. Eh, Gedang mah kalau di Jawa Tengah mah pisang. Iya. Pepaya apa? Gedang atau maksudnya? Pepaya kalau di Jawa Barat, Gedang. Tapi Gedang kalau di Jawa Tengah, pisang. Pisang. Iya, iya, betul. Benar, betul. Iya. Iya. Oke, if like that, let's make confused a person, ya. Kadang-kadang membuat confused person. Itu malah membuat the same sound but different meaning. Is it correct? The same sound but different meaning. The same spelling and the same meaning, and the same spelling and the same sound but different meaning. Itu beda lagi, nggak ada di sini contohnya. Nah, kalau di Indonesia lebih banyak lagi variasinya. Not only some spelling are different or some word are different. Di sini, in Indonesia, there are the same sound and the same spelling but different meaning. G-A-D-A-N-G. Iya kan? Tulisannya sama-sama Gedang. We call Gedang the same sound but different meaning. One is banana and one is papaya. is it correct correct so if you have to make a text or to make a story or article about like this from suku bangsa the differences between mana and mana toraja and bali or lombok and bali and etc you have more than only three topics like this three subtopics like this mungkin lebih dari itu the differences between american and british disini menjadi differences karena memang tidak hanya satu not only different sound so the the writers is dividing like this dividing information according to subtopics topik tadi differences between american and british yang sudah dijawab oleh nazira the writer dividing like this make a diagram and only two subtopics only three subtopics but for each there are two additional information a paragraph has only one topic sometimes they're the main topic kadang satu paragraf itu pasti hanya punya satu topik dan mungkin dia main topiknya juga kalau disini karena hanya satu-satunya paragraf maka topik itu menjadi main topic but the topic may have two or more subtopics look at the example above the paragraph has a topic the differences between american and british english and in the topic there are three subtopics is about sounds spelling and words the writer organizes the information in the paragraph under the topic and three subtopics like this with the diagram and then sounds the first paragraph spellings you you call it in the second sounds spelling and words but sometimes if you make difference between american and british became become a main idea so sound spelling and words is become first paragraph second paragraph and third paragraph jadi kalau ini dari satu dari satu paragraf disebutkannya sound spelling and topic word menjadi topic menjadi ya menjadi subtopic karena dalam satu paragraf itu topiknya adalah differences between american and british maka sound spelling and words jadi subtopics tapi jika anda tingkatkan differences between american and british jadi main idea maka sound spelling and words become topic kemudian di paragraf pertama kita bicara tentang sound saja disini ada contoh about huruf r yang dibunyikan agak beda kemudian di paragraf kedua kita bicara tentang spelling ada contohnya word word ada contohnya nah kalau anda sudah sudah belajar tentang kemarin tentang sentence connectors kita tidak bicara hanya tentang example kan kita bisa bicara tentang yang lainnya tentang about time about source about place anda bicara bisa bicara apa tempat bagaimana american and british mengapa sound menjadi beda bunyinya bunyinya mengapa apakah dari bentukan mulutnya orang amerika atau british yang beda sehingga huruf r itu tidak jelas semuanya seperti tertelan begitu kemudian di spelling anda bicara disini contohnya boleh tetapi kemudian anda bisa tambahkan lagi contohnya ada banyak lagi not only color and center yang yang jelas-jelas sangat american and british beda mungkin huruf-huruf lain juga about word gasoline and petrol sesudah itu anda bisa cerita gasoline dan petrol itu apa apakah ada fungsi yang beda juga di sana atau ada contoh-contoh yang lain jadi anda bisa kembangkan ini ini bisa menjadi satu paragraf dimana differences between american and british is a topic so sound spelling and words become a subtopic like this seperti yang disini tetapi kemudian kalau anda mau membuat teks anda menjadi berkembang justru yang anda harus tambahkan adalah kalau saya saya mempunyai ide yang tetap sama tetapi differences between american and british is become a main topic itu justru jadi judul maka sound spelling and words is jadi jadi topic oke ini yang nanti kita ke outline yang membuat yang dibuat akan seperti ini tetapi differences between american and british bukan topic that's a main idea for each bagian-bagian dari diagram yang ini ini menjadi bagian-bagian dari setiap alinia kita lanjut ya sekarang kalau kita sudah maaf ibu tanya dulu sudah bisa membedakan main idea dan topik serta subtopik sudah bu sudah ya kalau judul itu biasanya main idea kalau di setiap paragraf ada topik dan ada subtopik tetapi di tiap-tiap paragraf keseluruhannya bicara tentang main idea oke ya now is a recognizing appropriate main idea for paragraphs every paragraph has a topic setiap paragraf punya topic all of the sentences in the paragraph are about the topic the topic of paragraph is like a subject of a sentence the topik the topik the topik of a paragraph the topik like a topic of a sentence dia seperti yang dibicarakan each sentence in paragraph say something about the topic the main idea of a paragraph is one sentence that tells that tells what all the sentences say about the topic oke diulang di paragraf yang kedua each sentences in a paragraph say something about the topic jadi kalau setiap kata atau kalimat ya di dalam paragraf itu membicarakan something dan something nya itu pasti topiknya main idea of the paragraph ide utamanya atau apa biasanya membuatkan judul atau ide besarnya the main idea of a paragraph is one sentence that tells what all the sentences say about the topic kadang main idea di dalam sebuah paragraf yang kita suka bisa sebutnya sebagai topik itu biasanya ada di dalam kalimat utama di bahasa Indonesia Anda juga tahu kan tentang kalimat utama every paragraph has a main idea nah kalau every paragraph has a main idea di sini adalah di dalam setiap paragraf main idea itu pasti ada masuk main ide nya tapi main ide nya itu nanti terpotong menjadi bagian dari topik it is like a summary of the information in the paragraph itu seperti kesimpulan utamanya yang kita bisa ambil kalau kita membaca semuanya sebuah bacaan tanpa ada judul maka kita kalau melakukan summary it's like we get the main idea of the all paragraph to find the main idea of a paragraph first find the topic of the paragraph then find what all the sentences say about the topic kalau mau cari main idea dari sebuah paragraf baca seluruh paragraf Anda dapatkan topik paragraf kan nah kalau sudah dapat topik paragraf itu biasanya Anda sudah bisa mendapatkan ide apa main ideanya nah disini sengaja ditampilkan hanya satu paragraf ya hanya satu paragraf ya Anda Anda lihat disini dari padahal kita maunya adalah kita maunya adalah mendapatkan main idea dari beberapa paragraf tetapi disini yang ditampilkan hanya satu paragraf so the writers want the writers want us need us to make another topic for the another another paragraph ok ok Dias can you read for us this paragraph ok ok there are many ways to improve your vocabulary in English one way is to read fiction novels and stories in English novels and stories often contain new words it is not difficult to understand this new word because you usually guess their meanings the other words in the sentences will help you and the story will help you and interesting story will help you to understand the new words because the meanings of the new words are part of the meaning of the story okay thank you yes good everybody understand because yes say very slowly so you can understand word by word sentence by sentence there are many ways to improve your in English one way is to read fiction the writers gives us novels and stories only that and they tell that novels and stories often contain new word a lot of new word but it is not difficult to understand these new words because you usually guess their meaning susah menebak arti dari new word yang Anda belum tahu because there are the other words in the sentences will help you kata-kata lain di kalimat berikutnya yang seperti dicontohkan minggu lalu is about reverence it will help you kadang memberikan arti kata sebelumnya sometimes the story will help you kalau Anda tahu ceritanya tahu alurnya pasti cerita itu juga membantu Anda to help you guessing the meaning of the new word and the interesting story will help you to understand the new word because the meanings of the new word are part of the meaning of the story karena pasti kata yang baru itu itu adalah bagian dari arti ceritanya so about to well done answer there are two questions here baik first what is the topic of the paragraph a new word be wise to improve your vocabulary c novel and stories d one way to improve your vocabulary the answer is the answer d not the but the answer oh without w without w the answer is the answer is not w gak usah pake w nya d answer oh the answer okay yeah the answer is the answer is yes d one one way to improve your vocabulary and go to the next question please after after you after you answer the question above now what do all of the sentence say about the topic can you read again after you answer the question after you answer the question above now what do all of the sentence say about the topic all of the sentences all of the sentences oh yes after you answer the question above now what do all of the sentences say about the topic a there are many ways to improve your vocabulary b one way to improve your vocabulary is to read fiction c new word will help you to improve your vocabulary d an interesting story will help you understand new word okay so uh so the answer the the answer is see okay everybody focus here focus the paragraph the paragraph is only one first what the topic of the paragraph BMS tadi dijawab oleh ini apa well then tadi answer the answer is D one way to improve your vocabulary okay is it correct and then after you answer the question above now what do all the sentences say about the topic well done give the gave the answer D is a right answer one way to improve your vocabulary and then what the all sentences say about in this paragraph b b b correct me yeah yes it's one way to improve your vocabulary by reading fiction okay Nazira if you have to find yeah if there are a second paragraph third paragraph can you imagine what is the main idea for all three paragraph or I asked you there is another way to improve your vocabulary or I asked you there is another way to improve your vocabulary okay if you have to think about another way to improve your vocabulary what did what will you think about what do you think about another way to improve your vocabulary right watching you 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 okay Langley did you have do you have any idea yeah another way another way to improve your vocabulary in English from the 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 For number two, my answer is B. Yes, B is correct. But now I ask you, if you have to make... Listening to the music. Yes, what kind of music? Western. Like Taylor Swift, maybe. Yes, English music. Bukan dangdutan, kan? Yes. Yes, that's English music. Yes? By listening to the music in English. Or by watching a movie. Watching a movie. Yeah, watching a movie. What kind of movie? Anda sebutkan, what kind of movie? Anda cerita untuk movie yang seperti apa, that you can improve your vocabulary. Or what kind of listening music, what kind of music that you have to listen to. Or, apalagi, selain listening music, reading fiction, novels, stories in English, and then listening to the BBC News. Talking with a foreign person. Banyak bicara dengan warga asing. English person. Maksudnya, kalau bahasa Anda ingin belajar Perancis, ya sama orang Perancis. But in English, it's a foreign person from England, from England, from English. Or, you can always listening news in a BBC. Ya, mendengarkan beritanya juga yang BBC News, ya, yang dalam bahasa Inggris. Okay, how many? Reading fiction is the first. And then, talking with a foreign person. And then, five is listening BBC News. Jadi, selalu mendengarkan news in English. Ada lima, kan? So, you can make five paragraphs. For each paragraph, it's one way to improve your vocabulary. But, you focus in, for each paragraph, focus in one way. Difokuskan dalam satu, one way-nya itu berbeda-beda. Nah, jika sudah ada lima paragraph, dengan masing-masing bercerita tentang membaca buku fiksi, selalu menonton film yang dalam bahasa Inggris, mendengarkan musik dalam bahasa Inggris, kemudian bicara dengan orang Inggris, bicara dengan Inggris, dan satu lagi, mendengarkan berita-berita yang dalam BBC News, dalam bahasa Inggris. Itu sudah bisa lima paragraph yang Anda buat. So, what the main idea? Apa main ideanya? Maka pikiran utamanya, Pak? There are many ways to improve your vocabulary in English. Okay, good. There are many ways to improve your vocabulary in English. Maka kita lihat di atas lagi. The main idea of a paragraph is one sentence that tells what all the sentences say about the topic. Ya, baca di paragraf kedua. Main idea itu biasanya adalah kalimat utama, one sentence, ada satu kalimat yang mengatakan nanti di semua kalimat itu akan bicara tentang topik. There are many ways to improve your vocabulary. Nah, dicontohkan di sini in paragraph one is by reading fiction. But if you move to the second paragraph, you have to go to another way. You go to the by listening music. and then you tell the story about what kind of music. So what the advantage that you have, gitu ya. Anda bicara lagi di situ. Go to the third paragraph, you go to another way. By talking with a foreign person. Bicara sama orang asing dalam bahasa Inggris. Anda akan membicarakan tentang apa dan seterusnya. Oke, bisa Anda dapat di sini. Did you get? What do you have to know? Anda dapat apa yang Anda harus dapatkan dari pelajaran hari ini? Jadi, contoh di sini memang cuma satu. Tapi Anda sudah bisa membedakan what is the main idea? So what is the topic of this paragraph? Topiknya adalah one way to improve your vocabulary. Kalau sudah difokuskan lagi. What is the one way to improve your vocabulary is to read fiction. Ya, jika seperti ini Anda minta diteruskan, Anda sudah bisa mengerjakan paragraf 3, 4, 5 ya, yang Anda bisa cerita lagi. So, identifying topic sentences. Topik sentences itu adalah kalimat utama. Kalimat utama itu sering dipertanyakan di pelajaran bahasa Indonesia. Di mana letaknya kalimat utama? Di sini juga ditulis. In a note, a topic sentence is usually the first sentence in a paragraph. Biasanya di kalimatnya, di kalimat yang pertama. So, it is good idea to read the first sentence of every paragraph very carefully. Sometimes, at the end of the paragraph. but sometimes in the middle of the paragraph. Yang kedua dan ketiga itu jarang biasanya, tetapi yang paling jarang adalah in the middle of the paragraph. Yang paling jarang. Yang sering terjadi adalah at the end of the paragraph. Tapi, jika Anda test TOEFL dan segala macam, itu justru yang banyak ditaruh di tengah itu topic of sentence is sometimes in the middle of the paragraph. Karena memang menjadi lebih sulit mencarinya. Nah, yang di sini identifying topic sentences. Every paragraph has a topic and a main idea. Jadi, di dalam paragraph itu selalu ada topic dan pasti ada main idea-nya di satu. Karena main idea, there are many ways to improve your vocabulary. Jadi, kalau satu saja itu sudah bagian dari main idea. Nah, kalau topiknya itu harus berbeda-beda. Many paragraphs have a topic sentence. The topic sentence of a paragraph sometimes called the main idea sentence. Main idea sentence is one that identify both the topic and main idea of a paragraph. Kadang-kadang membuat kita mendapatkan, bisa mengidentifikasi keduanya waktu kita bisa menemukan kalimat utama. If we find the topic sentence of a paragraph, sometimes we can identify both. Okay. Now it's Nazira. Please read for us this paragraph. when you rent an apartment, it is important to have an apartment list. A list is an agreement between the owner of the apartment and you. The owner and the apartment. Excuse me. The owner and the apartment because all of them is a phone call. Oh, yeah. The owner of the apartment and you the rentener. Renter. The renter. The renter. It tells you the amount of rent for the apartment and it gives you information about when and where you must pay the rent. It also tells you how long you can live in the apartment. You can live. You can live. You can live in the apartment. A list helps the owner of the apartment but it also helps the renter. the renter. If you sign a lease the owner the owner cannot increase the rent or tell you to leave the apartment without a good reason. Okay. Thank you. Don't forget because this is a vocal so you have to say the owner of the apartment and you the renter. Okay. Renter. The lease helps the owner of the apartment but also helps the renter. If you sign a lease kalau saja Anda menandatangani the owner cannot increase the rent gak bisa menaikkan harga sembarangan kepada yang menyewa to tell you or to tell you to leave the apartment without a good reason atau menyuruh Anda pergi if you sign a lease. Yang tadi Anda kita sama-sama tahu it it also tells us how long you can live in the apartment. Live dibacanya not live kalau live itu l-i-f-e l-i-f-e live ini live tapi yang menjadi masalah kenapa Anda baca live karena biasanya ditulis di TV-TV kalau siaran langsung dibacanya siarannya live padahal ini tulisannya kalau di bahasa Inggris itu dibacanya live I can live meninggalkan atau tinggal it also tells you how long you can live in the apartment itu mesti ditanyakan kenapa kalau di TV-TV selalu disebutnya siaran langsung atau siarannya live padahal tulisannya live oke now is lately about the question what is the topic sentence of this paragraph A when you rent an apartment it is important to have an apartment list okay a list is an agreement between the owner of the apartment and you the rental yeah the apartment see if you sign if you sign see if you sign oh yeah sign sorry I forgot see if you sign a list before you move into an apartment the owner cannot increase the rent or tell you to leave the apartment without a good reason yeah the apartment the answer is A okay A is it the first sentence in this paragraph ini memang biasanya memang kebanyakan diletakannya di kalimat kalimat utama adalah di kalimat di awal paragraf when you rent an apartment it is important to have an apartment lease ya mudah-mudahan dengan pelajaran hari yang ini Anda bisa membedakan mana main idea mana topik subtopik karena kita sebenarnya mau menuju ke yang ibu kirim tapi ibu terlupa satu tidak mengirim bagian ini oke kita langsung saja ke bagian yang outline so this is an outline kalau ini Anda sudah punya semuanya bagaimana kita membuat outline writer often outline their ideas before they write an outline is a plan that lists the topics and subtopics the writer wants to include in the text ya rencana dari membuat topik dan subtopik subtopiknya yang mau ditulis dalam tulisan the writer the outline also shows how the information will be dividing according to the level of generality time place causal relationship and so on jadi kadang-kadang dibaginya menjadi tadi general apa definisinya atau kapan terjadinya that's about time place dimana terjadinya sebab akibat dari apa yang kita bicarakan kalau yang tadi according to the differences between American and British the writer is dividing according to the example according to the example biasanya itu contoh yang diberikan it's about sound spelling and words okay so what is outline for students often write outline when they study by outlining the information in a textbook or an article they can see how the writer organize the information and an outline is useful for studying before an exam okay kalau untuk murid itu biasanya mereka senang melihat makanya guru kadang-kadang dibuat disuruh membuat diagram yang kalau kita pohon apa kalau kita disuruh membuat pelajaran kita kadang-kadang di depan disuruh membuat diagram bahwa posisi SLVDV sistem persamaan dunia tiga variable itu ada di mana itu apa namanya maaf yang guru-guru itu namanya apa diagramnya disebut apa diagram pohon ya diagram pohon biasanya disebutnya apa sebagai kok lupa sih namanya diagram apa disebutnya ini adalah CR text about traditional American holiday about Thanksgiving follow by an outline of the text notice how the ideas in the text are arranged in the outline ibu kembali dulu waktu ibu in senior high school itu terganggu sekali pelajaran history pelajaran sejarah it is very difficult for me so when i have to make an exam i i make outline about the war of diponegoro about the majapahit kingdom jadi kerajaan majapahit dan kemudian perang diponegoro itu biasanya ibu membuat outline-nya supaya ibu bisa melihat secara keseluruhan dibanding hanya membaca that's very useful for me if i make an outline but for the history untuk pelajaran sejarah and biology untuk pelajaran biologi itu yang membuat ibu merasa sulit oke nah mungkin belajaran matematika sekarang sudah mulai ditambahkan itu di diagram sebelum kita membuat rps so ini yang anda harus buat untuk minggu depan you make an outline about one main idea this is the main idea is about thanksgiving thanksgiving day ada tiga paragraf disini dengan huruf romawi satu dua dan tiga there are three paragraph the first paragraph the topic is about thanksgiving day on which americans and thank god for giving good things yeah itu adalah topik utamanya topik topik di this is the first topic in the first paragraph and for the for the topic there are three subtopics it's about feast day fourth third day in november and families get together in each subtopic in the second subtopics there are additional information it's about fourth third day in november what they do is about the time what for what the fourth third day in november is about the time crop most crops are harvested in north america at that time and for family get together what they do to give thanks to god to eat and to remember the first thanksgiving and the second paragraph the topic is the first thanksgiving and there are four subtopics it's about pilgrim first year in america was very difficult and then the third is next year much easier and then d is an organized feast to thank god and for each subtopic there are two additional information pilgrims is this is a religious group a person who moved from england to america and then when is an 17th century what was the first year in america it's very difficult because there are not enough food and the winter is very cold okay there are two additional information in the third subtopics and in the fourth subtopics so that's today thanksgiving is a family holiday there are three subtopics family members travel travel thousands of miles to be together and women a family cook huge dinner there are four additional information and then the third is after dinner they sit in a living room there are two additional information about whole stomach and complain they ate too much okay sesudah anda membuat seperti ini so you have ini adalah salah satu idenya lagi anda bisa membuat seperti tadi atau anda membuat dalam bentuk diagram it's okay yang mana saja anda pilih salah satu mana yang lebih mudah buat anda kalau yang ini dengan diagram itu terlihat langsung di paragraf satu ada tiga subtopik di paragraf dua ada empat subtopik di paragraf tiga ada tiga subtopik itu terlihat langsung jelas begitu ya terus kemudian ada tambahan-tambahannya ini ibu tidak menulis langsung tetapi kalau anda mau menggunakan diagram ini anda harus isi lengkap di dalam setiap kotaknya nah lanjut sesudah itu dari semua yang ada sebenarnya apa yang sudah terfikir itu tinggal disambung dengan sentence connector study atau dengan reverence itu juga boleh nah sehingga menjadi tiga subtopik menjadi tiga paragraf seperti ini nah anda boleh menulis dengan cara Indonesia adalah anda menjorok tiap paragrafnya maka antara paragraf satu dan paragraf dua tidak ada perbedaan spasi tetapi tetapi kalau anda menulis dalam bentuk Amerika seperti ini ya yang fast food ini adalah cara Amerika maka tidak ada yang menjoroknya tetapi tiap paragraf itu diberi jeda atau diberi spasi today today in New York two things make fast food popular and then critics of fast food nah ini tiap paragraf itu di bedakan satu spasi ya tapi kalau yang ini ibu contohkan ini adalah cara Indonesia menulisnya dengan menjorok ke dalam disini antar pilgrims today thanksgiving is a family holiday itu tidak ada tidak ada ininya tidak ada spasi oke diperhatikan pada saat nanti anda menulis nah disini pada yang atas thanksgiving days itu adalah feast day fourth third day in november and families get together itu dijadikan kalimat yang kemudian sebenarnya tinggal disambung-sambung saja oke thanksgiving is a day on which americans thanks god thank god to the many good things he has given them he disitu besar because he refers to god it is a feast day observed on the fourth Thursday in november about the time most crops are harvested in north america american families get together on this day to give thanks to god to eat and to remember the first thankgiving which took place long ago jadi lihat disini hanya ada kata tambahan to take place ada tambahan apa namanya which took place long ago yang lainnya itu tinggal menjadi kalimat-kalimat yang disambung-sambung saja dengan kalimat dengan kata-kata tambahan ada berapa kalimat di paragraf pertama hanya ada tiga paragraf kan ya tiga paragraf itu karena memang terjadinya dari berapa dari tiga subtopik tadi ya kemudian di bagian-bagian subtopik itu diingatkan bahwa families get together to give thanks to god to eat and to remember the first thanksgiving kapan kapan first thanksgiving is took place long ago so will be the thanksgiving day this year kapan thanksgiving day nya the fourth third day of november in november the first third day in november jadi kapan kemis depan ya jangan lupa anda perhatikan ada thanksgivings pastinya minggu keempat hari kamis di bulan november that's the thanksgiving day oke bisa di apa bisa di pelajari bisa di bisa diterima alinia pertama kelas insyaallah sudah ya jadinya bagaimana cara mengembangkan apa paragraf ke sini and the second ibu saja yang baca the pilgrims were a religious group who moved from england to america in the early 17th century the first years in america was very difficult many of the pilgrims died because they didn't have enough food and the winter was very cold the next year was much easier they built strong houses to keep out the cold and they were able to grow more than enough food to thank god for their good year they organized a feast for all of the pilgrims they also invited some of the indians who had helped them learn to hunt and grow food that was the first thanksgiving kalau para para pertama bicara tentang thanksgiving itu adalah hari berterima kasih kapan terjadinya di minggu keempat hari kamis di bulan november adalah pada saat itu mereka panen raya in the north america american families get together pada saat itu mereka berterima kasih kepada tuhannya mereka makan dan kemudian mereka sama-sama memperingati the first thanksgiving yang sudah which took place long ago sudah terjadi lama nah di paragraf kedua dia bicara tentang who is a person celebrate the thanksgiving the pilgrims is a religious group who move from england to america in the early 17th century jadi yang who celebrate thanksgiving is an american person sebenarnya yang mana is an american person who celebrate the thanksgiving yang memperingati thanksgiving apakah orang amerika kelas bukan orang inggris orang england first is an england person pertama adalah orang england tetapi sekarang karena orang englandnya sudah menjadi orang amerika karena ini sudah bertahun pada 17th century maka sebenarnya orang englandnya sudah tercampur dengan orang amerika sekarang sehingga terasa sepertinya yang melakukan celebrate itu adalah orang amerika tapi sebenarnya yang utama adalah pada saat orang inggris pindah ke amerika in the first years in amerika was very difficult banyak pilgrim yang mati karena mereka kekurangan makan dan pada saat itu musim dinginnya sangat dingin next year was much easier tapi untuk tahun berikutnya mereka sudah lebih nyaman karena mereka karena mereka sudah bisa membangun strong houses to keep out the cold dan kemudian mereka bisa menanam tumbuhan yang kemudian bisa untuk cukup makan to to thank god to their good year they organize a feast for all the pilgrims maka dia buat thanksgiving ini and also invite some indians who is an indian siapa indian ini sebenarnya yang mengajarkan mereka bagaimana berburu dan menanam so that was the first thanksgiving jadi thanksgiving itu terjadi pada tahun kedua sesudah pilgrims move from england to amerika indians who is indians siapa indians ini sebenarnya ada yang tahu anda suka baca buku komik lucky look gak sih lucky look gitu disitu kan ada indian american yes good local people yes local people genuine people american people indian sebenarnya orang amerika yang asli itu justru indian kulitnya merah tetapi sekarang karena banyak orang england yang datang dan seterusnya maka orang amerikanya itu sudah sebentar ibu terima telefon sudah menjadi berkulit putih terima 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 kasih. 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 Carbohidratenya kita bikinnya apa? Ketupat. Ketupat. Oke, that's good. Turquian dressing is like an opor. Sweet potatoes is like a ketupat. And pumpkin pie? Nastar. They are nastar. Not pie, but not from pumpkin, but pie from the... Pineapple. 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 Yes. Jadi mereka sama, seperti lebaran kita. Everyone is expected to eat as much as possible. Di situ apa? We like, 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 we after fasting one month. Kita udah satu bulan puasa. And after that, we want to eat everything at the first lebaran, at the first eat idol. Ya, di hari pertama lebaran, apa, tidak purpuasa. Itu biasanya makannya jadi mau makan. To eat as much as possible. Apapun mau dimakan. But after dinner, they sit in the living room. Seperti kita juga menyesal makan terlalu banyak. Holding their stomach, memegang perutnya. And complaining. Kita complain with, for the, myself, for yourself, dengan diri sendiri, that they ate too much. Jadi Thanksgiving mirip dengan lebaran sebenarnya. Kemudian yang celebrate adalah pilgrims. Moving from England to America. Then what is the Thanksgiving? When Thanksgiving is the fourth Thursday in November. Ya, jadi kalau melihat semua tulisan di sini. Ini sebenarnya bisa Anda tiru karena Anda bisa, kapan, di mana. Itu kan pelajaran di unit yang sentence connectors itu ya. Bisa ditambahkan. Apa, apa saja yang kita mau tambahkan di dalam cerita kita. Nah, di sini ada tentang fast food. Nah, ini yang menjadi tugas Anda. Please writing the outline of fast food. Nah, kenapa Ibu berikan ini? Mohon maaf, sepertinya Ibu harus cepat menutup. Pada saat outline di sini, ini tugas Anda untuk minggu depan. Anda membuat outline dan kemudian Anda menulis teksnya. Tetapi, Ibu tampilkan juga fast food seperti ini. Dan kemudian Anda diminta untuk membuat outline-nya. Ini adalah pada saat Anda final test nanti. Ya, kalau Anda ada final test, itu sebenarnya final testnya adalah bagaimana Anda bisa merangkum tulisan seseorang menjadi seperti ini. Tapi Ibu nanti akan pikirkan apakah kita tetap ada final test atau tidak. Atau cukup Anda presentasi. Tapi sepertinya lebih baik ada final test. Jadi, presentasinya hanya ada satu minggu Anda find apa presentasi. Nah, apa yang Anda tulis? Anda bisa tulis dalam pelajaran-pelajaran matematika. Ya, pelajaran matematika. Di sini, salah satu contohnya ada about triangle. Based on side, kalau berdasarkan sisinya ada isosyalis triangle. Itu segitiga sama kaki. Equilateral triangle, segitiga sama sisi. And scallions triangle, itu segitiga sembarang. Tapi, if you want to tell to us about triangle based on angle, that's obtuse triangle, acute triangle, and a perpendicular triangle. Bisa seperti itu juga. Nanti Anda buat dalam tiga paragraf. Jangan lebih dari tiga paragraf. Cukup sehingga mudah dan konsen. There are a lot of topics and subtopics that you can write down for an outline and make the text of a story. But first, you have to find the main idea. And become your title of the text. Jadi, sebenarnya bikin title-nya dulu. Ya, jangan lupa title-nya and berpikir tentang topik-nya. Cukup tiga dan kemudian apa yang Anda mau tulis. Nah, kalau membuat diagram, ini menjadi lebih terlihat apa saja yang Anda mau tulis dibanding Anda membuatnya dalam bentuk yang seperti ini. Walaupun ini tidak salah. Ini, there is a outline too. Jadi, di atas diberikan contoh dua outline. Seperti ini atau as a diagram. Dan kemudian Anda membuat ceritanya. Thanksgiving. Ini yang tugas Anda seperti Thanksgiving. Tetapi tugas hari ini adalah bagaimana Anda membaca sebuah teks dan kemudian Anda bisa merangkumnya menjadi berpikir bahwa kalau Anda menjadi writer-nya, apa sebenarnya yang tertulis. Bisa dilihat dari apa yang sudah ditulis di sini. Ya, paragraf satu menjadi contoh Anda. Kemudian paragraf dua, tiga, dan empat menjadi sekelanjutannya. Nah, mungkin yang Ibu kirim tanpa ada yang ini. Karena ini baru terfikir tadi bagaimana yang Ibu minta adalah bukan tentang Thanksgiving seperti ini ya. Ini adalah cerita. Tetapi Ibu inginnya, karena kita dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa, apa, pembelajaran matematika dalam bahasa Inggris, maka Ibu memintanya Anda menulis sebuah teks, itu tentang matematika. Ini yang terfikir oleh Ibu tentang triangle. Anda boleh bicara tentang yang lain. Nah, untuk apa yang Anda mau tulis, Ibu minta untuk minggu depan sudah punya idenya. Karena minggu depan masih dalam rangka writing a text. Belum jadi, belum presentasi. Tetapi Anda sudah punya ide. Ibu, saya mau menulis ini. Kira-kira kalau topik saya ini, 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 sudah cocok atau tidak. Nah, maka pada minggu depan Anda sudah mempunyai ide apa yang Anda mau tulis. Dan jika sudah di ACC, oke. Maka pada minggu depannya Anda presentasi satu-satu. Cukup jelas? Jelas, Miss. Oke, jelas, ya. Oke. Jelas? Maka, mungkin Ibu akan kirim yang kedua. Karena yang ini. Apa ini perlu atau tidak? Atau Anda cukup foto saja ini? Ini kan hanya sebagian saja yang belum. Jadi, bisa about definition. Kemudian Anda lagi nanti contoh about example. Ya, bisa bagian definisi. Terus kemudian di kolom sini Anda bisa isi tentang example. Example. Mungkin not only one. Ya, semuanya example. Sesudah example Anda mau bicarakan tentang apanya lagi. Ya, itu banyak. Atau, apa namanya, differences-nya. Apa, perbedaannya. Atau, kegunaannya, advantage-nya. Ya, bisa tentang advantage-nya. Kalau, apa, apa sih kegunaan dari segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Dan kemudian, mengapa segitiga sembarang itu jarang dipakai. Ya, itu kan disadvantage atau advantage dari skeleton misalnya gitu. Ya, silakan Anda. Yang mungkin ini hanya di foto saja sebagian. Oke, mungkin ada ide lain ya, tentang fungsi. Anda bisa bicara lagi tentang persamaan linear dua variable. Atau Anda bicara tentang matrix. Atau vektor. Ya, terserah. Silakan, tapi kelima-limanya harus beda. Oke, Ibu kembali ke Anda. Karena Ibu mau minta izin untuk Ibu selesai lebih cepat dari biasanya. Yoga tetap tidak hadir ya, berarti. Karena tadi dia katanya, apa tadi, apa acara hari guru, kemudian segera hadir jika sudah selesai. Berarti hari ini, Leili tetap izin untuk yoga ya. Jadi, yoga dianggapnya tidak hadir ya. Tapi izin. Boleh ditulis izin. Untuk di, apa, laporan kehadiran, Ibu akan tetap tulis yang hadir empat. Di sini. Oke. Oke, thank you for today. Jangan lupa Anda buat, apa, tugasnya yang tadi, fast food. Anda harus buat ininya, membuat outline-nya. Dan kemudian jangan lupa Anda berpikir akan membuat outline seperti apa, topiknya apa. Kita diskusi minggu depan, satu orang mempresentasikan apa yang mau ditulis. Belum menjadi teksnya, tapi baru idenya dulu. Kalau memang sudah mulai hampir selesai, boleh, tapi belum presentasi. Kita masih mendiskusikan apakah saya cukup ini atau tidak. Karena menjadi tugas Anda. Sebenarnya terpikir oleh Ibu itu adalah tugas akhir Anda. Tapi Ibu juga berpikir apakah lebih baik Anda juga punya final test. Oke, nanti mungkin Ibu diskusi dengan Leili ya. Apakah final test atau cukup tulisan ini, tapi tulisannya benar-benar berbobot begitu ya. Oke, Anda pikirkan juga. Boleh Anda sambil memilih begitu. Oke, Ibu Akhiri ya. Mohon maaf, Ibu lebih cepat dari biasanya. Ibu Akhiri hari ini, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Pinta. Terima kasih, Miss Pinta. Itu Yuga baru hadir? Udah berarti tadi, oh berarti hari ini, Leli maaf, berarti hari ini hadir kelimanya. Walaupun Yuga terlambat tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miss Pinta. Bye. 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 Bye.